Intro Sore teman teman Hari ini aku mau info ke kalian Kalo Gen 3 X Bluebird Sekarang udah launching Yang tahun 2015 Jadi hari ini aku mau ngasih info Kalian Apa sih bedanya unit Tahun 2013, 2014 Sama 2015 Nah Disini kita ada 2013 Nih yang ini 2013 Sebenernya kalo dari penampilan ini Tahun 2013 ini Dan yang merah ini 2014, nah silver ini 2015 Kalo dari penampilan Kita lihat ya Sama aja ya bagian luar Mulai dari bodi Bodi samping Bodi belakang Semuanya sama Gak ada bedanya Cuman Yang ngebedain itu Antara 2013 14 dan 15 ini Di tahun 2015 Ini aja Jadi kalo untuk 2013 2014 Semuanya sama Sama persis Yang beda Cuman tahun aja Nah kita lihat ya Tahun 2015 Ini kita lihat Unit tahun 2015 Kita lihat Ini dia Unit tahun 2015 Kalau dilihat dari penampilan Interior dalam Sebenernya sih sama aja ya Sama 2013 Dan 2014 Cuman Perbedaannya adalah Disini Kita lihat joknya ini Dia bisa dinaik turunin Jadi gak Kayak tahun 2013 Dan 2014 Jadi dia tuh sama Kayak tahun 2012 Jadi joknya bisa naik turun Terus Disini juga Dia udah dilengkapin Lampu tengah Kalau yang 2013 Sama 2014 Itu gak ada Kita lihat ya Nah Tuh Dalamnya sama aja Cuman disana Dia udah ada Lampu kabin tengah Satu lagi Tambahannya Dia di belakangnya Sudah ada Pemanas Pemanas kaca Dia sama kayak Tahun 2012 Disini dia ada Pemanas kaca Untuk bagian belakangnya ya Kita lihat Ini 2015 2014 Dan 2013 Jadi untuk tampilan luar Dalam Itu sama aja ya Cuman Bedanya di Interior aja Tiga item itu Ya Bedanya Dia Kursinya bisa dinaik turunin Ada lampu kabin Sama Pemanas Nah aku juga Mau info nih Ke temen-temen Koter baru Kalau Proses pembelian Limo X-Blobet ini Sekarang Untuk proses kreditnya DP-nya sudah turun DP-nya Cukup 13 juta aja Kalian bisa dapetin Mobil Tahun muda ini Unit gen 3 2013 Atau mungkin cukup Nambah 2 juta Kalian bisa dapetin Yang tahun 2015 Nah kita lihat Cicilannya mulai dari 2 jutaan ya Temen-temen Kalau kalian Ambil yang gen 3 2013 Itu Cicilannya Estimasinya Sekitar 2 juta 10 ribu Dan untuk 2014 Sekitar 2,1 Dan 2015 Nanti aku info Untuk press list Di akhir video ini Nah temen-temen Mungkin itu aja Dulu Informasi yang bisa Aku sampein hari ini Nanti kalau aku ada Informasi yang lebih Bermanfaat lagi Bakal aku info lagi Bakal aku upload lagi Di channel youtube aku Bye temen-temen Bye temen-temen